Secerca harapan penegakan hukum kasus kekerasan seksual yang kini sedang marak digagas pemerintah lewat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Meski suara sumbang mengemuka, seharusnya langkah penegakan hukum didukung untuk memberikan daya tekan terhadap hukuman pencahat kasus kekerasan seksual yang dinilai tidak pernah memberikan efek jera maksimal. Semalam Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. PERPU ini mengatur pemberatan dan tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak berupa kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan publikasi identitas pelaku sebagai hukuman sosial. Hukuman juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman sumber hidup, maksimal 20 tahun, dan minimal 10 tahun penjara. Langkah ini ditempuh karena kejahatan seksual anak termasuk kejahatan luar biasa dan membahayakan jiwa serta tumbuh kembang anak dan masyarakat. Pasca PERPU ini masuk ke tangan Dewan, belum tentu PERPU ini akan disetujui oleh anggota Dewan. Bisa menerima atau menolak, tapi itu kan ada masanya, nanti kita proses seperti biasa ya. Tetapi kalau saya lihat materinya sih, saya pikir materi yang patut didukung ya. Tapi kan tergantung kepada praksi-praksi yang ada nanti di Dewan pada saat silang paripun. Bahkan sudah ada anggota Dewan yang terang-terangan menolak PERPU ini dan mengedepankan rehabilitasi bagi para predator seksual. Menurut kami justru untuk hukuman kebiri ataupun hukuman mati itu sebenarnya masih belum tepat. Kenapa? Karena efek sampingnya justru bisa memperparah, memperburuk situasi. Karena yang kami inginkan kan sebenarnya adalah perlindungan atau masa depan yang lebih aman untuk anak-anak kita. Ini justru tidak akan terjadi jika apalagi mayoritas pelaku pedofil itu pedofil mesopet. Yang di mana mereka motifnya itu adalah kekuasaan dan nominasi, bukan seksual. Sementara pemerintah menegaskan penambahan hukuman hanya berlaku bagi pelaku pedofil, sedangkan kebiri kimia hanya untuk pelaku berusia dewasa. Nanti hakim itu kan sebagai hukuman tambahan. Hakim akan melihat fakta-fakta dan itu diberikan kepada pelaku yang berulang, pelaku beramai-ramai, pedofil kepada anak. Jadi bukan kepada sembarang. Ada beberapa hukuman tambahan. Pertama kebiri kimia, kemudian pemasangan alat deteksi elektronik. Termasuk pengumuman yang bersangkutan secara publik. Jadi diumumkan secara publik untuk hukuman sosialnya. Namun pendapat berbeda disuarakan masyarakat yang kadung geram dengan kekejian para pelaku kekerasan seksual. Mereka tidak hanya merusak masa depan korban, tapi tak jarang juga berakhir dengan kematian korban. Setuju banget sih sama keputusannya Presiden Jokowi itu. Hukum mati sih. Terus disini saya sih setuju, jadi biar lebih terkontrol sama si predator-pedator itu. Hukuman mati. Menurut saya sih saya setuju hukuman mati. Kayaknya hukum tentang, apalagi wanita gitu ya. Kayaknya kurang diperhatikan gitu, jadi kayak udah berlalu-berlalu aja gitu. Hukum mati deh. Harusnya sih dihukum mati sekalian. Karena itu sangat tidak berperi kemanusiaan gitu kan. Kalau hanya dikebiri kayaknya kurang lah. Ya, masyarakat sepertinya satu nada dengan keluarga para korban yang geram dan tak habis pikir dengan tingkat kekejian yang ditunjukkan para pelaku. Penting memang memikirkan masa depan pelaku. Tapi jauh lebih penting memperjuangkan rasa keadilan bagi para korban yang harus menanggung derita seumur hidupnya. Tim Liputan Trans 7. Saya bersama Yuyun. Saya bersama Yuyun. Selamat menikmati. Selamat menikmati.